I'm dying. This is a wonderful run. Come with us. Laga hidup mati Malaysia vs Singapura dan Vietnam vs Myanmar di AFF Mitsubishi Electric Tube 2022 hari ini, selasa tanggal 3 Januari tahun 2023, dapat Anda saksikan secara langsung di Ainews. Pertandingan tersebut merupakan bentrokan terakhir di babak penyisihan grup B. Usai babak penyisihan terakhir grup A piala AFF 2022 didapatkan tim-tim yang berhasil lolos ke semifinal, yakni Thailand dan Indonesia. Thailand lolos sebagai juara grup A sedangkan Indonesia mendampingi dengan status runner-up. Thailand dan Indonesia sama-sama mengoleksi 10 poin, hanya saja selisih di produktivitas gol. Hari ini, selasa tanggal 3 Januari tahun 2023, saatnya tim-tim dari grup B yang akan bertanding di Laga Pamungkas yakni Malaysia melawan Singapura dan Vietnam kontra Myanmar. Malaysia kini berada di posisi ketiga klasemen grup B dengan raihan 6 poin dari 3 kali bertanding. Harimau Malaya telah meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan di piala AFF 2022. Sedangkan, Singapura unggul di atas Malaysia dan menduduki posisi kedua dengan raihan 7 poin. Saat laga terakhir, Malaysia harus menerima kekalahan dari Vietnam. Tetapi, tim asuhan Kim Pan Gon ini memiliki jeda cukup lama untuk evaluasi dan perbaikan, sehingga bisa dipastikan kondisi fisik mereka akan lebih baik, juga mereka akan menjadi tuan rumah. Sementara itu, The Leons julukan Singapura akan menunjukkan lini belakang mereka yang solid dan akan bermain sangat kompak di pertahanan. Lantas, antara Harimau Malaya dan The Leons siapakah yang akan berhasil amankan tiket ke semifinal AFF Mitsubishi Electric Tube 2022? Saksikan selengkapnya, hari ini, selasa tanggal 3 Januari tahun 2023, pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, LIVEDA News. Selanjutnya, akan ada pertandingan antara pemimpin kelas main grup B, Vietnam yang berhadapan dengan Myanmar. Timnas Vietnam cukup tangguh dalam persaingan di grup B, skuad asuhan Park Hang Seo ini menjadi satu-satunya negara yang belum kebobolan di piala AFF 2022 dan diprediksi akan jadi tim pemenang di grup B di sisi lain. Myanmar bukan tanpa potensi untuk mengejutkan, The Golden Stars julukan Vietnam harus waspada terhadap Maung Maung Elwin yang telah mencetak tiga gol di piala AFF 2022 dan menjadi salah satu top scorer sementara. Jika Vietnam berhasil memimpin pertandingan hari ini, maka di laga selanjutnya akan berhadapan dengan skuad Garuda di semifinal. Lantas, di antara dua tim tangguh ini, manakah yang akan melesat ke semifinal? Saksikan pertandingannya, hari ini, selasa tanggal 3 Januari tahun 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, LIVE DI News.